Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Kami siang digemparkan dengan pasien yang duga mengalami obesitas dengan kondisi wajah setat tubuh bagian atas yang tampak membengkak. Sempat disebut hampir 200 kg. Namun dari hasil pemeriksaan dokter menyatakan berat pasien hanya 53 kg dan mengalami moon phase akibat efek samping konsumsi obat. Wanita gemuk bernama Atikah warga Citali Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat membuat gempar RSUD Sumedang. Pasalnya wanita berusia 46 tahun tersebut dibawa ke RSUD Sumedang dan diduga mengalami obesitas karena kondisi badan bagian atas serta wajahnya yang membengkak. Tim dokter spesialis yang menerima pasien langsung melakukan sejumlah pemeriksaan kepada pasien. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, pasien yang sebelumnya dikabarkan memiliki berat hampir 200 kg tersebut hanya memiliki berat badan 53 kg saja. Tim dokter memastikan pasien tidak mengalami obesitas. Kondisi badan bagian atas serta wajah yang membengkak diakibatkan efek samping konsumsi obat penahan sakit kaki yang diderita pasien. Hal tersebut diakui oleh Atika setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Dirinya mulai mengkonsumsi obat penahan sakit sejak 5 bulan terakhir. Atika juga tidak mengetahui siapa yang menyebut dirinya mengalami obesitas. Namun Atika memiliki kelumpuhan pada bagian kaki sejak 6 tahun terakhir yang membuat dirinya sulit bergerak. Setelah tadi kan ditimbang, cuman 53 juga kurang katanya. Awalnya sakit kaki, jadi si dengkul kan sakit, setulang sandi itu sakit, nyeri, linuk gitu. Terus minum obat itu, minum obat itu kan jadi reda, menghilangkan rasa nyeri gitu. Pihak rumah sakit umum daerah Sumedang sendiri mengaku kaget ketika mendapati kabar datangnya pasien obesitas hampir 200 kg. Namun dipastikan, pasien tidak mengalami obesitas. Kini Atika masih dalam perawatan di rumah sakit umum daerah Sumedang. Tim dokter fokus pada proses pengobatan kaki Atika yang kerap mengalami sakit. Pihak rumah sakit menghimbau agar pasien tidak mengkonsumsi obat penahan nyeri tanpa resep dokter. Karena dapat mengakibatkan sejumlah efek samping. Salah satunya adalah monface yang dialami warga pemulihan Sumedang ini. Diki Guntara, Bandung TV